Dua pelaku yakni Hasim 27 tahun, warga Jalan Kerembangan Jaya Selatan dan FA 13 tahun yang masih pelajar SMP terpaksa di keler Satreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak atas kasus pencurian kendaraan bermotor di 6 TKP. Polisi terpaksa menembak kaki kanan pelaku Hasim karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Penangkapan pelaku merupakan pengembangan kasus curanmor yang dilakukan sindikatnya setelah dua pelaku lain sudah mendekam di lapas. Sedangkan masih ada dua pelaku yang masih dalam pengejaran petugas. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menyerahkan motor curian ke temannya untuk dijual di daerah Madura. Untuk setiap hasil curian, pelaku mendapatkan uang 900 ribu rupiah. Ini dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal yang tersangka mengakui bahwa telah melakukan modus pencurian kendaraan bermotor roda 2 di 6 TKP. Dan dari hasil penyelidikan terungkap bahwa dia termasuk jaringan yang tidak menggunakan kunci letter T. Kami juga mengungkap juga modus yang sama, dia dengan pelaku yang berbeda komplotan. Ini dengan tersangka MFA ini masih di bawah umur, masih umur 13 tahun. Ini sangat mirip sekali, umur 13 tahun sudah mengerti hal-hal seperti ini. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti dua motor hasil curian beserta surat kendaraan STNK. Bagus Setiawan, CTV